Oke cuy, balik lagi bersama gue Rai Jadi di video kali ini, gue bakal share ke kalian semua Yaitu sebuah update terbaru dari modul ML Stabilizer ya cuy ya Yang sebelumnya itu versi 6.5 Dan sekarang gue sudah update ke versi finalnya Jadi gak bakal ada update lagi dari modul ini Dan sudah versi stabil cuy Pokoknya gue bakal maksimalkan modul ini hanya untuk Mobile Legends cuy ya Buat kalian yang bertanya, bisa support di game lain gak bang? Sebenernya bisa aja, cuman untuk stringnya itu beberapa saja gitu yang support di game lain Jadi ya kurang menurut gue cuy Atau kalian bisa request komen yang banyak gitu cuy ya di komentar Agar nanti gue baca yang paling banyak pasti gue bakal buat di video selanjutnya gitu ya oke Jadi seperti itu Kembali ke pembahasan Untuk fitur dari modul ini sudah komplit ya cuy Jadi kalian gak perlu kombinasi dengan modul lain Jadi kalau kalian gunakan modul lain Harap di install dulu Hal ini mencegah terjadinya error far device kalian Kenapa gue bilang seperti ini? Karena kemarin tuh ada yang bertanya Bang kenapa HP gue portflos terus terus main game gitu Kok aneh gitu nge-prem banget gitu ya Nah jadi seperti itu cuy Kalau kalian kebanyakan modul ditimpa-timpa begitu malah bukan bagus gitu ya Malah tambah jelek ya braya Jadi kalau misalnya kalian ada modul yang cocok di device kalian Udah pake aja yang itu gitu ya Kecuali kalian pengen coba Nah karena disitu kan gue udah siapkan installnya gitu Kalau misalnya gak cocok tinggal di install Ganti yang kalian gunakan lagi gitu cuy ya Dan selanjutnya di bagian aplikasi perintah untuk memasangnya cuy Jadi kalian lebih rekomendasi kalian pake briefon atau LADB cuy Oke yang membutuhkan perizinan saat masuk mengakses aplikasinya Karena semua string yang gue add di dalamnya itu membutuhkan permission gitu Jadi kalian pake aja aplikasi itu Dua ya guys ya Jadi kalian pilih aja mau briefon atau LADB Bagi kalian yang bingung gitu baru mungkin mampir ke channel ini Kalian tinggal tonton aja video yang udah gue siapkan di deskripsi Untuk cara unlock aplikasi briefonnya cuy Oke biar nanti kalian paham Dan kalau sudah terunlock kalian tinggal balik lagi ke video ini cuy ya Jadi seperti itu Dan kalian yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Agar gue tambah semangat buat konten tiap hari ya cuy Oke buat kalian semua Dan nyalkan juga lonceng notifikasinya Agar setiap gue update video terbaru kalian gak ketinggalan ya cuy Oke jadi seperti itu Jadi kita langsung gas aja ke tutorial pemasangannya Let's go Oke cuy Nah disini gue anggapnya kalian sudah terunlock aplikasi perintahnya ya cuy Yang tadi gue rekomendasikan LADB sama briefon ya cuy Kalian pilih aja Disini gue gunakan briefon ya Nah untuk briefon yang belum terunlock bacanya seperti ini Red only mode Belum bisa diapa-apain Karena kita harus membukanya dulu Nah jadi kalian tinggal tonton aja video di deskripsi Untuk cara unlock briefon Di Android 10 ke bawah dan juga Android 11 ke atas cuy Lanjut disini kalian tinggal buka aja aplikasi file manager Terserah kalian disini gue gunakan JDR cheaper Kalau kalian mau download aja di flashstore cuy ya oke Nah disini kalian tinggal buka aja Dan tinggal kalian download aja untuk modul ML stabilizer versi finalnya oke Yang udah gue siapkan di pin komen atau deskripsi video ini Dan selanjutnya disini kalian tinggal tahan aja untuk foldernya Tinggal kalian potong ya cuy Atau salin ya Disini gue potong ya Pindahkan Kita taruh di memory perangkat Di internal HP kalian Jangan di SD card ya cuy Nanti gak kebaca ya Kita taruh di internal HP Dan tinggal dipaste aja disini ya Di luar folder seperti ini Agar nanti bacaannya gak no such file Karena penempatan filenya gak diketahui cuy Kalian tinggal cari aja ke bawah Biasanya ada di bawah ya cuy ya Nah disini kalian tinggal klik aja filenya Lalu pilih extract disini cuy oke Nah karena disini gue udah Jadi kalian tinggal nanti langsung pasang ya cuy Gak masalah langsung extract disini gak apa-apa Disini kita ganti aja langsung Dan disini kalian tinggal langsung masuk aja ke folder yang bernama MLBB yang ini cuy oke Nah kalian tinggal buka aja Di dalamnya sudah ada folder files berupa config terbaru dari ML Battle Stabilizer Ini sudah bagus banget cuy ya Dan selanjutnya disini ada use.sh dan wif.sh cuy Ini untuk menginstall dan mengu-install Kalian tinggal masuk aja ke bagian Redmi Text ini Nah jadi untuk config ini tuh dia biar aja seperti ini ya cuy ya Karena nanti dia bakal otomatis terpindahkan ke dalam data mobile jen kalian Atau misalnya kalian masih ada foldernya gitu Kalian tinggal apa namanya pindahkan aja Untuk pemasangan config Pasti kalian sudah tahu semua cuy ya Nah kalian bisa lihat sendiri disini Untuk modulnya itu sudah complete ya cuy Untuk per fiturnya gitu ya guys ya Dan banyak banget lah yang gue add di dalamnya Jadi mungkin ini sudah cukup gitu Kalian pakai satu modul aja Nggak perlu kalian kombinasi dengan modul lain cuy ya oke Nah jadi kalian tinggal salin aja untuk perintahnya seperti ini cuy ya Untuk pengu-installan sama aja Sama dengan pemasangan Kalian salin aja seperti ini Dan kita masuk ke aplikasi perintah ya cuy ya oke Briefen atau LADB ya Nah jadi untuk briefen yang sudah terunlock Nanti bacanya seperti ini cuy ya Briefen server started successful Bertanda sudah bisa dipakai Nah jadi untuk briefen ini Selain bisa memasang modul gitu ya Kalian juga bisa disable aplikasi gitu Jadi aplikasi yang kalian nggak gunakan gitu Nggak penting kalian bisa di disable gitu Supaya nanti ringan cuy HP kalian cuy ya oke Jadi seperti itu Disini kalian tinggal masuk aja ke bagian strip 3 sebelah kiri atas Dan tinggal masuk ke exec command Tinggal kalian open aja disini Tinggal kalian tempel aja untuk perintahnya di bagian sini cuy oke Terus kalian tinggal klik aja logo pcsok kertas di sebelah kanan cuy oke Seperti ini Tunggu hingga proses pemasangannya sampai selesai Oke nah disini untuk penginstalannya Sudah sukses cuy Nggak ada error sama sekali Kalau kalian dengarkan apa yang gue bicarakan cuy oke Don't reboot your device Jadi ada yang permanent ada yang nggak di setiap stringnya Jadi kalau misalnya kalian menyalakan ulang HP kalian Wajib pasang ulang Agar semua stringnya itu utuh cuy ya Jadi seperti itu Kalian juga bisa lihat di bagian notification Disini ada untuk ML stabilizer Final version Sukses terpasang cuy ya Jangan di reboot kecuali kalian uninstall Wajib reboot Jadi seperti itu ya Dan disini gue contohkan pasang di aplikasi cute ya cuy ya oke Seperti kalian bisa sendiri disini Berjalan normal gitu Cuma nanti untuk stringnya itu nggak bakal bisa masuk ke sistem Ya alhasil nanti nggak bakal ngepek seperti itu ya cuy ya oke Nah biasanya ada yang error juga pas pemasangan Atau misalnya kalian dapet sukses gitu ya Cuma ya ujungnya itu nggak bakal bisa nempel ya cuy Oke jadi seperti itu Oke mungkin untuk videonya segitu aja Gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya Yang udah support gue sampai selama ini Kalian tinggal like video ini jika kalian suka Kalian dislike jika nggak suka cuy oke Thank you brai Terima kasih